Karena Zhao Guiyuan masih hidup, segalanya akan lebih mudah. Ji Tian Xing mengangkat alisnya saat cahaya melintas di matanya. Di bawah komandonya, naga hitam itu turun dari langit menuju puncak gunung. Ketika jaraknya seratus kaki dari puncak gunung, arai perlindungan gunung dari sekte Guiyuan diaktifkan dan perisai cahaya tebal lima warna menyala. Naga hitam itu menabrak perisai cahaya lima warna dan mengeluarkan suara keras. Lapisan riak muncul di penghalang cahaya setebal setengah meter, tapi tidak pecah. Taoise Huanglong mengambil langkah maju dan hendak meneriakan identitas dan tujuannya. Namun, Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Matanya berubah menjadi dua api emas saat dia mengaktifkan teknik mata dewa dan menatap perisai cahaya lima warna di depannya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Perisai cahaya lima warna berubah menjadi susunan padat. Hehehe, sudah seribu tahun, Zhao Guiyuan benar-benar tidak membaik. Arai perlindungan gunung ini masih merupakan arai asal sepuluh arah yang saya buat saat itu. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing mengangkat telapak tangannya dan menembakkan sinar cahaya spiritual ke dalam perisai cahaya lima warna. Aduh! Dalam sekejap mata, sebuah pintu terbuka di perisai cahaya lima warna. Naga hitam membawa semua orang melewati pintu cahaya lima warna dan memasuki Sekte Guiyuan. Tata letak Sekte Guiyuan berbeda dengan tata letak melingkar gunung Tian Su. Di belakang gerbang gunung ada sebuah persegi dengan radius 10 ribu kaki. Ola Guiyuan berada di sebelah utara alun-alun. Lebih jauh ke belakang, ada lebih dari 10 istana dan rumah besar yang tersebar dalam bentuk segitiga. Ketika naga hitam itu tiba di puncak gunung Guiyuan, ia ditemukan oleh sekelompok penjaga yang berpatroli. Ini adalah pertama kalinya kelompok penjaga melihat Dewa Naga. Mereka semua kaget dan tercengang. Ketika naga hitam itu mendarat di alun-alun, sekelompok penjaga terbangun dari kebingungan mereka dan bergegas untuk menghentikannya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin di gerbang gunung kami. Bagaimana kamu harus dihukum? Sembilan penjaga bergegas ke tengah alun-alun dan mengepung naga hitam dengan pedang dan pisau di tangan mereka. Namun, Taoise Huanglong mengambil langkah maju dan berteriak dengan ekspresi bermartabat. Taoise Huanglong dari Gunung Tianzu telah datang berkunjung. Pemimpin Sekte Kin, silakan keluar menemui kami. Wajah kesembilan penjaga itu berubah. Setelah mengenali Taoise Huanglong, mereka buru-buru membungkuh. Salam, naga kuning abadi yang hebat. Tidak disangka yang abadi agung telah datang berkunjung. Kami telah menyinggung yang abadi besar, mohon maafkan kami. Yang abadi, harap tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkan beritanya. Kedua penjaga yang cerdik itu segera meninggalkan alun-alun dan pergi ke istana Guiyuan untuk melaporkan berita tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya kekar berjubah emas keluar dari aula. Orang ini tampaknya berusia empat puluhan. Wajahnya tegas, dan dia memancarkan martabat seorang master sekte. Di belakangnya ada dua orang tua berjubah ungu. Pria parubaya itu datang ke alun-alun dan melihat sekilas naga hitam. Dia segera menghentikan langkahnya dan melebarkan matanya karena terkejut. Naga ilahi, bagaimana Dewa Agung Naga Kuning mendapatkan naga hitam sebagai tunggangannya? Mungkinkah Gunung Tianzu berada dalam situasi kritis dan Dewa Agung Naga Kuning mengundang bala bantuan yang kuat? Setelah tertegun sejenak, dia menahan keterkejutan di hatinya dan maju bersama kedua tetua itu. Junior Kinsan menyapa Dewa Agung Naga Kuning. Bolehkah saya tahu mengapa Dewa Agung tiba-tiba datang ke sekte kita? Kinsan dan kedua tetua membungkuk hormat kepada Limu. Pendeta Tao Huanglong berkata dengan ekspresi bermartabat, ini bukan tempat untuk berbicara. Kinsan segera mengerti. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, tolong, mengarahkan semua orang ke istana Guiyuan. Jitiansing memelihara naga hitam itu dan membawa Daois Huanglong dan Zibai, Sohei, keaulah pertemuan yang bermartabat dan cerah. Setelah memasuki aulah, semua orang mengambil tempat duduknya. Kinsan duduk di singgah sana pemimpin sekte. Jitiansing duduk di sisi kiri kursi kehormatan. Daois Huanglong duduk di sampingnya. Zibai dan Sohei berdiri dengan tenang di belakang Jitiansing. Mereka tidak berbicara, seperti dua patung. Kinsan mengamati dan melihat bahwa Daois Huanglong sangat menghormati Jitiansing. Dia merasa bingung. Dengan kekuatan dan status Dewa Agung Naga Kuning, mengapa dia begitu menghormati orang ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Mungkinkah, orang ini adalah penguasa naga hitam, bala bantuan kuat yang diundang oleh Gunung Tiansu? Memikirkan hal ini, Kinsan diam-diam menilai Jitiansing. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Taois Huanglong membuka mulutnya dan berkata, Kinsan, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu hari ini. Saya ingin meminta kedua tetua ini pergi sekarang. Ekspresi Kinsan tiba-tiba membeku. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Agung pasti bercanda. Kedua tetua ini adalah pilar sekte kami. Mereka pastinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jika Dewa Agung memiliki instruksi, harap beritahu mereka secara langsung. Dia sudah tahu bahwa Gunung Tiansu berada dalam bahaya. Segera, itu akan dihancurkan oleh sekte-sekte besar. Kunjungan tiba-tiba Dewa Besar Naga Kuning ke sekte Guiyuan jelas bukan hal yang baik. Dia kemungkinan besar ada di sini untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, dia hanya bisa tetap sopan di permukaan. Jika mereka membicarakan masalah serius, dia pasti tidak akan mendengarkannya. Daois Huanglong mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia untuk sementara menahan amarahnya dan menoleh untuk melihat Jitiansing, yang berada di sampingnya. Dia ingin menanyakan pendapat Jitiansing dengan matanya. Jitiansing mengangkat tangannya sedikit dan mengetuk sandaran tangan kursinya dengan buku jarinya. Sang Taois Huanglong segera mengerti. Dia menembakkan dua gelombang kejut spiritual dan menyerang dua tetua berjubah ungu. Bang, bang. Dua suara teredam terdengar dari gelombang kejut spiritual. Kedua tetua berjubah ungu segera mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Celuk-celuk. Keduanya terjatuh pada saat bersamaan. Mereka berbaring di aula utama dan tidak lagi bersuara. Ekspresi Qin San tiba-tiba berubah. Dia berdiri dan menatap dengan marah pada Daois Huanglong. Dewa Agung Naga Huang, apa yang kamu lakukan? Daois Huanglong mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia. Dia menciptakan perisai pelindung dengan radius seribu kaki dan menutupi seluruh ruang pertemuan. Semua suara dan gerakan di aula utama tidak akan terdengar di luar. Jitiansing kemudian mengangkat kelopak matanya dan menatap Qin San dengan dingin. Dia berkata dengan tegas, apa yang akan saya katakan terkait dengan kelangsungan hidup Sekte Guiyuan. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Guiyuan hampir hancur. Jika bukan karena perlindungan dan penyelamatan Gunung Tiansu, gunung itu akan hancur. Ketika Zhao Guiyuan berlutut di depan saya dan bersujud kepada saya, dia bersumpah bahwa dia akan selalu setia kepada Gunung Tiansu. Saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari seribu tahun, ketika Gunung Tiansu dalam bahaya, Sekte Guiyuan akan sangat tidak berterima kasih. Karena kasusnya seperti ini, saya tidak punya pilihan selain mengambil kembali kebenaran saya secara pribadi. Ekspresi Jitiansing acuh tak acuh. Nadanya tenang, tapi dia tidak marah. Qin San langsung tercengang. Dia menatap Ling Yun dengan wajah penuh keterkejutan dan kebingungan. Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu memanggil penatua agung Sekte kami dengan namanya. Mendengar ini, penganut Tau Huanglong tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, Qin San, guruku memanggil Zhao Guiyuan dengan namanya. Saat itu, ketika Zhao Guiyuan berlutut di depan guruku, dia bahkan tidak punya hak untuk membersihkan sepatunya. Apa? Mata Qin San membelalak lagi. Dia kaget dan marah. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, dengan tekad dan kebijaksanaan Anda, bagaimana Anda bisa memimpin Sekte Guiyuan? Saya pikir Sekte Guiyuan tidak jauh dari kehancuran. Waktu saya terbatas, aku tidak ingin menyanyiakan nafasku pada junior sepertimu. Pergi dan minta Zhao Guiyuan keluar. 1882 Suara dingin dan agung masih bergema di aula utama. Qin San sangat marah hingga wajahnya berubah, dan matanya dipenuhi amarah. Bajingan, kamu masih basah di belakang telinga. Beraninya kamu mempermalukan tuanku. Setelah memarahinya, dia memelototi Taui Suang Long dan berteriak. Taui Suang Long, apakah Anda membawa orang ini ke sini hari ini untuk mempermalukan saya? Jika itu masalahnya, jangan bilang aku tidak memberimu wajah. Saya akan memberinya pelajaran dan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Pada saat yang sama, Qin San tiba-tiba melambaikan kedua telapak tangannya dan melancarkan dua tinju api ke arah Jitiansing. Kekuatan seorang kultifator tahap ketujuh tahap kesengsaraan terlihat sepenuhnya pada saat itu. Tinju api yang mengamuk itu mengandung kekuatan destruktif. Namun, mereka begitu terkonsentrasi sehingga tidak melukai meja dan kursi di aula utama. Jitiansing duduk di kursi besar dengan tenang. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Taui Suang Long telah mengangkat lengan kirinya. Dengan lambayan jubah Taui yang lebar, dia menyimpan kedua kepalan tangan yang menyala-nyala di lengan bajunya. Nyala api langsung padam, kekuatan destruktif dengan mudah dinetralkan oleh Daoi Suang Long. Dia memandang Jitiansing dengan penuh harap dan bertanya dengan gugup, Guru, saya telah berlatih teknik langit dan bumi dalam lengan yang Anda ajarkan kepada saya saat itu selama ribuan tahun. Bagaimana menurut Anda? Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Kamu 70% sebaik saya. Kamu telah mencapai puncak kesempurnaan. Namun, Anda masih jauh dari kesempurnaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras. Anda juga membutuhkan bakat dan pemahaman. Penganut Taui Huang Long tampak puas dan berkata dengan penuh semangat, Terima kasih atas pujian Anda, Guru. Saya tahu bahwa saya tidak terlalu berbakat. Saya sangat beruntung bisa mencapai 70% sebaik Anda. Guru dan murid sedang mendiskusikan teknik rahasia dengan serius. Kinsan sudah tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar bingung. Kedua orang ini, mengapa mereka melakukan ini? Pendeta Taui Tua Huang Long memanggil anak itu Tuan. Ah, apa aku berhalusinasi atau mereka semua sudah gila? Kinsan merasa pusing dan pikirannya menjadi kosong. Otaknya tidak cukup untuk memproses apa yang terjadi. Pada saat ini, Taui Tua Huang Long memelototinya dan memarahi. Kinsan, tunggu apa lagi? Tangkap Zhao Guiyuan. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Jika Anda berani melakukan trik apapun, Sekte Guiyuan akan binasa hari ini. Kinsan terkejut dan marah pada saat bersamaan. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya berubah ungu. Namun, Taui Tua Huang Long memiliki ekspresi mematikan di wajahnya. Dia jelas tidak bercanda. Ini adalah seorang petapa bela diri. Jika dia benar-benar menjadi gila, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan Sekte Guiyuan, dia masih bisa menghancurkan gunung ini. Memikirkan hal ini, Kinsan hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Dia berbalik dan melewati pintu rahasia di sudut aula, berlari ke bagian dalam istana. Setelah melewati beberapa koridor yang berkelok-kelok, dia mengikuti jalan rahasia dan tiba di depan ruang rahasia di bawah tanah. Pintu ruang rahasia ditutup rapat, dan susunan penyegelan dipasang. Kinsan ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan, mengetuk pintu ruang rahasia. Menguasai, murid Kinsan ingin bertemu denganmu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah beberapa saat, suara lama terdengar dari ruang rahasia, dipenuhi amarah. Kinsan, apa yang begitu mendesak sehingga kamu harus datang mengetuk pintuku? Kinsan tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru melaporkan, Tuan, Daois Huanglong dari Gunung Tianzu tiba-tiba datang. Dia benar-benar menunggangi naga hitam dan membawa serta seorang pemuda berjubah putih. Suara tua itu menjadi semakin marah dan berteriak dengan tidak sabar, bajingan. Naga kuning apa? Naga hitam? Pemuda berjubah putih. Omong kosong macam apa ini? Tidakkah kamu tahu bahwa aku mengumumumkan bahwa aku akan mengasingkan diri untuk menghindari masalah di Gunung Tianzu. Saya telah memperingatkan Anda bahwa tidak peduli seberapa besar Gunung Tianzu memohon, sekte kami tidak boleh mengirim pasukan untuk membantu. Jika tidak, bencana akan menimpa kita. Kinsan buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Dia buru-buru menjelaskan, Guru, tentu saja saya mengerti maksud Anda. Namun, situasi hari ini terlalu istimewa. Taoise Huanglong datang dengan agresif. Saat dia memasuki aula, dia melumpuhkan dua orang tua dan ingin berbicara dengan saya sendirian. Selain itu, Taoise Huanglong sangat menghormati pemuda berjubah putih. Dia dengan hormat memanggilnya sebagai guru dan berperilaku seperti seorang murid. Pemuda berjubah putih juga sangat mendominasi dan sombong. Dia berkata bahwa Gunung Tianzu telah menyelamatkan sekte kami bertahun-tahun yang lalu. Sekarang sekte kami tidak berterima kasih, dia harus datang secara pribadi untuk mengambil kembali kebenarannya. Dia bahkan menghina guru dan mengatakan bahwa Anda telah berlutut di depannya bertahun-tahun yang lalu. Qin San dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan secara emosional menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak menyadari bahwa suara lama di ruang rahasia sudah lama tidak bergerak. Setelah sekian lama, Qin San selesai menceritakan seluruh kejadian. Dia kemudian sadar kembali dan buru-buru bertanya, Guru, apakah Anda mendengarkan? Ruang rahasia masih sunyi dan tidak ada pergerakan. Qin San mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Huh, Tuan pasti tertidur lagi. Tidak, saya harus memasuki ruang rahasia dan menjelaskannya kepadanya secara pribadi. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menarik pengetuk pintu ruang rahasia. Saat ini, pintu ruang rahasia terbuka dengan keras. Kekuatan besar yang tiba-tiba memaksa Qin San mundur lima langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia hanya melihat kekaburan di depan matanya sebelum sosok berjubah putih bergegas keluar. Di saat yang sama, sepasang tangan seperti baja meraih bahunya. Apa yang baru saja Anda katakan? Daois Huanglong memanggil pemuda berjubah putih itu Tuan. Pemuda berjubah putih menyebut dirinya Tuan. Mereka bahkan membicarakan tentang lengan langit dan bumi. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih mencengkeram leher Qin San dengan kedua tangannya. Matanya terbuka lebar dan dia kehilangan kendali atas emosinya saat dia berteriak. Mata Qin San berputar ke belakang. Dia buru-buru melepaskan tangan lelaki tua itu dan mundur beberapa langkah. Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Pria tua berambut putih dan berjubah putih adalah pemimpin sekte sebelumnya, Zhao Guiyuan. Dia menatap Qin San dengan ekspresi ngeri dan meraung secara emosional, katakan padaku dengan cepat. Apakah Anda baru saja melihat semuanya dengan mata kepala sendiri? Apakah pemuda berjubah putih itu benar-benar mengatakan bahwa saya telah berlutut di kakinya dan bersumpah untuk setia kepada gunung Tianzhu selamanya? Orang itu, seperti apa rupanya? Qin San menganggupkan kepalanya berulang kali. Dia berpikir sejenak dan memberi isyarat dengan tangannya. Pemuda berjubah putih itu sangat tampan dan berkuasa. Sekali dilihat dan Anda bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Tingginya delapan kaki dan mengenakan jubah putih dan sepasang sepatu kain hitam. Wajahnya tampan dan dingin. Matanya seperti bintang dan alisnya seperti pedang. Zhao Guiyuan benar-benar tercengang. Dia menatap Qin San dengan bingung dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia bergumam, ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Bagaimana bisa ada keajaiban seperti itu di dunia? Dia jelas sudah mati selama seribu tahun. Bagaimana dia bisa masih hidup? Qin San perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika dia melihat gurunya dalam keadaan gila, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Tuan dari Daois Huanglong. Bukankah itu Grandmaster Gunung Tianzu? Jian, Kenshin? Setelah beberapa lama, Zhao Guiyuan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutannya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Qin San, pikirkan baik-baik. Apa lagi yang dikatakan pemuda berjubah putih itu? Qin San ragu-ragu sejenak dan tergagap. Dia berkata, Kamu, Berlutut. Berlututlah ketika kamu memasuki Aola Utama. Mendengar ini, tubuh Zhao Guiyuan tiba-tiba menegang dan dia menghela nafas sedih. Itu dia, itu pasti dia, hanya dia, yang berhak menjadi begitu mendominasi. Qin San mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi aneh, Tuan, Mungkinkah pemuda berjubah putih itu benar-benar? Kenshin. Kamu, Kamu benar-benar ingin berlutut saat memasuki Aola Utama. Zhao Guiyuan tersenyum pahit. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia berkata dengan suara rendah, meskipun ini kedengarannya sulit dipercaya, Daois Huanglong tidak akan pernah salah. Jika pemuda berjubah putih itu benar-benar Kenshin, masih belum terlambat bagiku untuk berlutut sekarang. 883. Aola Guiyuan benar-benar sunyi. Jitiansing dan Daois Huanglong duduk di kursi besar, menunggu dengan sabar. Zibai dan Sohei berdiri di dekat dinding, terus bertindak sebagai patung. Kedua tetua berjubah ungu masih terbaring di Aola Utama, tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari pintu rahasia di sudut Aola. Zhao Guiyuan yang berambut putih bergegas ke Aola dengan ekspresi bingung, tapi dia segera menghentikan langkahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan jantungnya yang gugup, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Saat dia merapikan penampilannya, dia dengan cemas melihat ke arah sisi kiri Aola. Tatapannya melewati Taois Huanglong dan segera mendarat di tubuh Jitiansing. Pada saat yang sama, Jitiansing juga mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Zhao Guiyuan dengan jelas melihat wajah Jitiansing, dan dia juga melihat dingin dan bermartabat di matanya yang dalam. Tubuh Zhao Guiyuan segera menegang, seolah seluruh tubuhnya membatu. Meskipun lebih dari seribu tahun telah berlalu, ingatan Zhao Guiyuan tentang Kenshin menjadi agak kabur. Namun, ketika dia melihat Jitiansing, Jitiansing secara bertahap tumpang tindih dengan Kenshin dalam ingatannya. Sosok itu, penampilan, temperamennya, bahkan ekspresi matanya persis sama, tanpa perbedaan sedikitpun. Itu dia, itu benar-benar dia. Tubuh Zhao Guiyuan bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan kengerian yang tiada taraf. Matanya juga ditutupi lapisan rasa hormat yang tebal. Seribu tahun yang lalu, kejayaan Kenshin telah menyelimuti seluruh benua Senwu, membayangi semua orang di dunia, termasuk tiga dewa bela diri. Penghormatan terhadap Kenshin telah lama tertanam dalam jiwa setiap seniman bela diri. Bahkan setelah seribu tahun, penghormatan itu masih muncul. Zhao Guiyuan tertegun di tempatnya, dan ekspresinya menjadi rumit. Jenggot putih di rahang bawahnya juga bergetar. Dia kini yakin bahwa pemuda berjubah putih itu adalah Kenshin. Hal ini membuatnya bingung, dan dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Sejak Kenshin naik, Zhao Guiyuan telah berdiri selama lebih dari seribu tahun. Dia sudah terbiasa berdiri, dia sudah terbiasa dengan gelar Master Sekte Guiyuan dan martabatnya. Seberapa sulitkah membuatnya berlutut sekarang? Jantungnya meronta, ragu-ragu, menimbang. Qin San, yang berdiri di belakangnya, jelas bisa merasakan perubahan emosinya. Hatinya juga dipenuhi amarah dan penghinaan. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun. Dia menatap dingin ke arah Zhao Guiyuan dan perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. Dia membuka telapak tangannya, dan cahaya lima warna menyala. Ia menerobos kubah aulah utama dan terbang menuju formasi pelindung gunung di langit. Kemudian, formasi pengembalian asal 10 arah yang menyelimuti seluruh gunung pengembalian asal mempercepat dan melepaskan kekuatan penghancur. Gemuruh. Setelah ledakan yang teredam, seluruh gunung asal mulai bergetar dan bergetar hebat. Seolah-olah gempa super telah tiba. Retakan mulai muncul di gunung, dan banyak batu berjatuhan dari dinding gunung. Banyak istana dan rumah besar di puncak gunung juga berguncang hebat. Retakan mulai muncul di permukaannya, dan ubin yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Bahkan tanah di Origin Returning Hall mulai retak. Banyak batu dan pilar jatuh dari kubah dan menghantam ola. Ji Tian Xing dan Taoise Huanglong duduk di sana tanpa bergerak. Mereka stabil seperti gunung tai. Namun, Origin Returning Mountain sedang mengalami bencana. Seluruh puncak gunung akan runtuh. Jika terus begini, seluruh sekte pengembalian asal akan hancur paling lama satu jam. Zhao Guiyuan dan Qin San sama-sama tercengang. Keduanya melebarkan mata, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan cemas yang tak tertandingi. Zhao Guiyuan tidak lagi peduli dengan martabat dan penghinaannya. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Bawahanmu, Zhao Guiyuan, menyambut kedatangan senior Kenshin. Seperti anak ayam yang mematuk nasi, dia bersujud tiga kali berturut-turut karena ketakutan dan gentar. Qin San tidak punya pilihan selain berlutut dan bersujud seperti Zhao Guiyuan. Pada saat ini, semua martabat dan kehormatan dibuang begitu saja. Mereka tidak sepenting sejarah ribuan tahun sekte pengembalian asal. Namun, Ji Tian Xing tidak bergeming. Lima jari di tangan kanannya masih memancarkan pancaran lima warna saat dia mengendalikan seluruh formasi perlindungan gunung. Origin Returning Mountain masih berguncang hebat, dan masih runtuh dan hancur. Seluruh gunung pengembalian asal berada dalam kekacauan. Murid yang tak terhitung jumlahnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Mereka menjerit dan menjerit, dan jeritan itu terus menyebar ke aolah. Zhao Guiyuan sangat cemas hingga matanya memerah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelamatkan sekte pengembalian asal, dia hanya bisa memohon pengampunan Kenshin. Oleh karena itu, dia mempertahankan postur berlututnya dan dengan cepat menggerakkan lututnya, merangkak menuju Jitiansing. Hanya dalam sepuluh napas, dia merangkak tiga ratus langkah dengan lututnya dan tiba di depan Jitiansing. Dia menangis dan bersujud saat dia memohon pengampunan. Tuan Kenshin, mohon ampun. Akulah yang buta dan tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Aku sebenarnya membuatmu marah. Tolong hukum aku sendiri dan lepaskan sekte Guiyuan. Saya akan memikul semua tanggung jawab atas kesalahan apapun. Tolong biarkan murid-murid yang tidak bersalah itu pergi. Jitiansing menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, apa gunanya memiliki sekte pengkhianat. Meski nadanya tenang, namun mengandung tekanan mengerikan yang membuat Zhao Guiyuan gemetar. Dia berbaring di tanah dalam ketakutan dan bertobat dengan sekuat tenaga. Saya seorang bajingan. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya melupakan leluhur saya. Saya mengkhianati mereka. Tidak peduli seberapa senior menghukumku, aku tidak akan mengeluh. Namun, senior, mohon ampunilah murid-murid yang tidak bersalah itu dan biarkan mereka hidup. Selama Anda membiarkan sekte pengembalian asal pergi, saya bersedia berjuang untuk senior dengan hidup saya. Saya akan menggunakan semua kekuatan sekte pengembalian asal untuk bertarung bersama Gunung Tiansu. Zhao Guiyuan adalah orang yang cerdas. Dia tahu tujuan kunjungan Daois Huanglong dan Kenshin. Dia sangat mengenal karakter Kenshin. Oleh karena itu, ia tidak berani mempermainkan dan langsung mengutarakan sikapnya. Ji Tiansing menatapnya dengan dingin dan bertanya, Anda telah mengkhianati Gunung Tiansu. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Zhao Guiyuan segera mengangkat tangannya ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya, Zhao Guiyuan, dengan ini bersumpah bahwa saya akan mematuhi sumpah. Saya bersumpah untuk setia kepada Guru Kenshin dan bertarung di samping Gunung Tiansu. Saya lebih baik mati daripada menyesal. Saya meminta langit dan bumi menjadi saksi sumpah ini. Jika saya menentangnya, saya akan dihukum oleh surga. Tubuh dan jiwaku akan hancur. Sekte pengembalian asal juga akan dihancurkan. Setelah dia selesai mengumpat, Ji Tiansing perlahan menarik kembali telapak tangan kanannya dan menghilangkan lima warna cemerlang. Segera, formasi pelindung gunung berhenti beroperasi dan kembali normal. Gunung pengembalian asal berhenti berguncang, dan suara gunung yang runtuh serta retakan bumi berhenti tiba-tiba. Ji Tiansing berdiri dan berjalan di depan Zhao Guiyuan. Dia menjentikan dua pilar air perak dengan jari telunjuk kanannya dan memasuki Pilar air perak memasuki pikiran mereka dan bersembunyi di dalam jiwa ilahi mereka, samar-samar memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ji Tiansing tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa Daois Huanglong dan Zi Bai keluar dari aola utama. Aku akan memberimu setete starfire seat agar kamu benar-benar merasa nyaman. Setelah setengah bulan, jika saya tidak secara pribadi mengeluarkan benih bintang api, api bintang akan meledak dan jiwa Anda akan hancur. 1884 Ketika dia selesai berbicara, Ji Tiansing sudah memimpin semua orang keluar aola. Dia memanggil naga hitam dan membawa semua orang ke langit, dengan cepat menghilang ke lautan awan. Di aola Guiyuan, Zhao Guiyuan dan Qin San masih berlutut di tanah, wajah mereka pucat karena putus asa. Stellar fire seat yang ditinggalkan oleh Ji Tiansing telah membuat mereka merasa putus asa. Awalnya, mereka berdua berencana untuk menanganinya sementara hari ini. Setelah mengusir Kenshin, mereka kemudian akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun kini, semua rencana dan fantasi mereka telah hancur. Selain mengikuti perintah Kenshin, mereka tidak punya pilihan lain. Qin San mengutup dengan suara rendah, penuh amarah. Dia mengangkat tinjunya dan membantinya ke tanah, menghancurkan lantai batu menjadi beberapa bagian. Ah, sialan, beraninya dia menggunakan cara tercelah seperti itu untuk mengancam kita. Tapi betapapun marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Stellar fire seat yang tersembunyi di dalam jiwanya membuatnya patuh. Zhao Guiyuan sepertinya sudah berumur 10 tahun. Dia melihat ke pintu masuk aula dengan ekspresi kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa menggunakan cara seperti itu untuk mengendalikan kita? Kenshin di masa lalu adalah yang terbaik di dunia, sombong, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan cara seperti itu. Dia telah berubah. Saat ini dia menjadi lebih menakutkan. Setelah beberapa lama, mereka berdua akhirnya tenang. Qin San memandang Zhao Guiyuan dan bertanya dengan suara rendah, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kamu mengeluarkan kedua Stellar Fire Seat itu? Zhao Guiyuan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan ekspresi suram, berhentilah bermimpi. Bagaimana Anda dan saya bisa menolak cara Kenshin? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengikuti perintahnya. Hanya dengan begitu kita dapat melindungi hidup kita dan ribuan tahun berdirinya Sekte Guiyuan. Qin San buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukankah kita sedang menggali kuburan kita sendiri? Belum lagi berbagai kekuatan yang diam-diam mengincar Gunung Tianzu, 7 Sekte dan 14 Faksi saja sudah cukup untuk menghancurkan Gunung Tianzu. Saat Gunung Tianzu hancur, kita hanya bisa dikuburkan bersamanya. Zhao Guiyuan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Belum tentu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Walaupun kita masih belum paham kenapa Kenshin yang sudah mati ribuan tahun tiba-tiba muncul. Tapi dia adalah Kenshin. Dia adalah ahli paling misterius dan kuat di dunia. Dia bisa menciptakan segala macam keajaiban. Dengan adanya dia, mungkinkah pegunungan pilar surga akan mampu menyelesaikan krisis dan menjadi makmur kembali? Qin San memandangnya dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, Guru, menurut Anda apakah ini mungkin? Mimpi yang bodoh. Zhao Guiyuan berkata dengan pasti, tidak, kamu terlalu muda. Kamu tidak mengerti apa arti kata, Kenshin. Qin San mengerutkan kening dan terus bertanya, Kenshin telah kembali dari kematian, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam Transcendensi Kesengsaraan. Jika berita ini tersebar, akan menyebabkan banjir yang mengejutkan. Guru, mengapa kita tidak menyebarkan berita ini? Mungkin itu akan menarik semua jenis ahli untuk mengepung Kenshin dan membunuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Guiyuan memelototinya dan berteriak dengan marah, apakah kamu punya otak babi? Kamu mau mati? Jika kami menyebarkan berita ini, dia akan membunuh kami terlebih dahulu dan menghancurkan seluruh sekte Guiyuan sebelum ahli lainnya datang untuk membunuhnya. Selain itu, bagaimana Anda tahu jika para ahli akan membunuhnya atau berjanji setia dan membantunya setelah berita itu tersebar? Bahkan ketiga dewa perang berhutang budi padanya, segala jenis pahlawan akan menanggapi panggilannya. Apakah Anda mengerti? Qin San terdiam, dia tidak berani berfantasi lagi. Pada siang hari, matahari kemasan menggantung tinggi di langit. Naga hitam itu melaju kencang melintasi lautan awan, bergegas ke barat secepat bintang jatuh. Jitian Sing dan yang lainnya berdiri di punggung naga itu. Mereka berdiri dengan bangga tertiup angin, pakaian mereka berkibar tertiup angin. Pendeta Tau Huanglong memandang Jitian Sing di depannya. Wajahnya dipenuhi senyuman puas, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Tuan, metode Anda terlalu brilian, sederhana, kejam, dan efektif. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah memikirkan segala macam metode, namun saya tidak dapat membuat Zhao Guiyuan mendengarkan saya. Tapi Anda hanya menggunakan satu jam untuk menaklukkan sekte Guiyuan dan membuat Zhao Guiyuan mendengarkan Anda. Sekarang sekte Guiyuan mendengarkan kami, dua sekte lainnya di bawah sekte Guiyuan tidak punya pilihan selain tunduk kepada kami. Jitian Sing melihat ke langit di depannya dan merenung. Ketika dia mendengar kata-kata Daois Huanglong, bibirnya membentuk senyuman. Dia berkata sambil bercanda, saat-saat yang sulit memerlukan tindakan yang mendesak. Yang terpenting, Zhao Guiyuan belum menerobos ke alam Marsial Sage. Dia tidak punya hak untuk menolak. Ketika Daois Huanglong mendengar ini, dia dengan cepat mengangguk setuju. Benar, ini memang alasan utamanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya masih mampu mengintimidasi sembilan sekte dan delapan belas vaksi. Mereka tidak berani memberontak secara terang-terangan dan hanya patuh di depan umum. Namun, sejak dua orang dari sekte naga pertempuran dan sekte tanpa batas mencapai alam Marsial Sage, mereka tidak menganggap serius sekte kami. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka merasa kekuatan dan sumber dayanya cukup kuat, sehingga berani memberontak secara terang-terangan. Pada akhirnya, itu karena ada Marsial Sage. Kilatan dingin melintas di mata Ji Tian Xing. Dia tertawa dingin, jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa melompat-lompat lama-lama. Paling-paling, mereka harus menyerah dalam sepuluh hari. Meskipun Taoise Huanglong merasa ini sedikit tidak realistis, dia masih penuh percaya diri dan antisipasi. Selama Ji Tian Xing yang mengatakannya, dia akan mempercayainya tanpa syarat. Bahkan jika Ji Tian Xing berkata bahwa dia bisa memetik matahari dari langit, Taoise Huanglong tidak akan meragukannya. Sore hari, matahari terbenam di barat. Naga hitam itu terbang ke puncak gunung yang tingginya lebih dari 2.000 kaki dan perlahan berhenti. Dalam jarak sekitar 20.000 mil, gunung ini adalah yang tertinggi dan paling megah. Auranya juga yang terkuat. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 108 gunung. Itu adalah tempat yang sangat bagus dengan vena spiritual. Ji Tian Xing berdiri di belakang naga hitam dan melihat ke bawah ke istana di puncak gunung. Pendeta Tao Huanglong berinisiatif untuk memperkenalkan, Guru, ini adalah sekte janji. Sikap mereka sama dengan sekte Guiyuan. Mereka akan menonton dari pinggir lapangan dan tidak akan membantu. Pemimpin sekte saat ini masih Ki Hao. Orang tua ini rakus akan kekuasaan dan tidak mau melepaskan posisinya. Dia telah menjadi pemimpin sekte selama lebih dari seribu tahun. Ki Hao juga telah melewati kesengsaraan ke-8 dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Marsial Sage. Kempat muridnya juga telah mencapai alam kesengsaraan Ji Tian Xing menganggup dan menunggangi naga hitam itu ke puncak gunung. Ketika naga hitam itu mendarat di puncak gunung dan berada beberapa ratus kaki dari puncak, ia mengaktifkan arai pelindung gunung. Perisai cahaya pertahanan dengan radius 100 mil segera muncul di langit dan menutupi puncak gunung. Perisai cahaya besar ini berwarna hitam dan putih. Isinya rahasia Yin dan Yang dan sangat kuat. Naga hitam itu terdorong mundur beberapa ratus kaki. Namun, ia tidak terluka. Ji Tian Xing mengaktifkan teknik rahasia mata dewa dan matanya langsung berubah menjadi emas. Dia menatap perisai cahaya hitam dan putih dan mengamati struktur susunannya. Setelah sepuluh napas pendek, dia melihat struktur arai gunung pelindung dengan jelas. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai lucu. Hahaha, sekte Wu Ji telah meningkat. Mereka tahu untuk melakukan perbaikan yang sesuai dan memperkuat arai tak terbatas langit dan bumi. 1885 Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Taoise Huanglong menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak perlu bersusah payah untuk menghancurkan formasi. Biarkan saya bernegosiasi dengan mereka. Naga hitam baru saja menabrak formasi pelindung, jadi itu pasti akan menarik perhatian penjaga yang berpatroli. Ji Tian Xing berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Pada saat yang sama, dia mengubah naga hitam menjadi pedang berbentuk naga hitam pekat yang melayang di belakangnya. Seperti yang diharapkan oleh Taoise Huanglong, sekelompok penjaga patroli bergegas dalam waktu singkat. Pemimpin penjaga adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Dia membawa sembilan penjaga dan terbang ke depan, menggeram dengan suara yang dalam, siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke sekte tanpa batas. Penganut Tao Huanglong menunjukkan ekspresi arogan dan berkata dengan nada bermartabat, pergi dan laporkan pada guru sektemu bahwa penganut Tao Huanglong dari pilar pegunungan surga telah datang berkunjung dan mempunyai sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Wajah para penjaga berubah, dan mereka semua membungkuk dengan hormat. Kami tidak tahu bahwa Dewa Besar Huanglong telah datang. Mohon maafkan kami atas pelanggaran kami. Salam untuk Huanglong abadi yang agung. Grid Immortal Huanglong terkenal di pilar pegunungan surga. Terlepas dari apakah itu murid sekte atau warga kota, mereka semua harus membungkuk hormat dan memanggilnya Dewa Agung. Setelah kapten penjaga membungkuk, dia berkata dengan hormat, mohon tunggu sebentar di sini, yang abadi. Junior ini akan pergi dan melapor kepada Master Sekte. Setelah mengatakan itu, kapten penjaga berbalik dan terbang menuju puncak gunung untuk melaporkan berita tersebut. Jitian Sing dan yang lainnya berdiri di langit, dipisahkan dari sembilan penjaga oleh lapisan cahaya, dengan sabar menunggu. Di dalam sekte tanpa batas, di istana tanpa batas yang paling megah dan bermartabat. Dalam ruang kerja yang sederhana dan elegan, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau sedang duduk di depan meja besar, asyik membaca gulungan kuno. Orang tua itu kurus dan berjanggut putih serta rambut putih. Dua helai rambut seputih salju menjuntai di pelipisnya, memberinya aura ahli dunia lain. Saat ini, suara pria parubaya datang dari luar ruang kerja. Melapor kepada Master Sekte, Taoise Huanglong dari Gunung Tianzu telah datang berkunjung. Dia sedang menunggu di luar formasi perlindungan gunung. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Tetua berjubah hijau dan berambut putih adalah Ki Hao, Master Sekte dari Sekte Wu Ji. Mendengar laporan penjaga itu, dia segera meletakkan buku kuno di tangannya dan mengerutkan alisnya. Taoise tua Huanglong benar-benar datang mengunjungi Sekte kita secara pribadi. Orang tua ini pasti mencari bantuan dariku untuk menyelamatkan pilar pegunungan surga. Ki Hao bergumam pada dirinya sendiri saat sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Huff, pilar pegunungan surga telah menurun sedemikian rupa sehingga tidak jauh dari kehancuran. Segera, itu akan dihancurkan oleh tujuh Sekte dan empat belas vaksi lainnya. Alasan mengapa Sekte kami tidak memberontak karena kami tidak ingin menanggung reputasi buruk sebagai pengkhianat. Orang tua ini sudah cukup baik hati untuk tidak menjarah rumah yang terbakar. Bagaimana saya bisa membantu pilar pegunungan surga? Bukankah itu mencari kematian dan dikuburkan bersama pilar pegunungan surga? Pada titik ini, Ki Hao mengambil keputusan dan memerintahkan dengan nada bermartabat, pergi dan beritahu Taoise Huanglong bahwa saya telah mengasingkan diri dan baru akan keluar setelah setidaknya sepuluh tahun. Apapun yang terjadi, minta dia menungguku keluar dari pengasingan. Kapten penjaga di luar pintu segera membungkuk dan menerima perintah. Dia berkata dengan hormat, saya mengerti. Ji Tian Xing dan Taoise Huanglong menunggu dengan sabar waktu yang diperlukan untuk membakar dupa sebelum mereka melihat Kapten penjaga kembali. Kapten penjaga mendekat dan membungkuk kepada Taoise Huanglong. Dia menjawab tanpa ekspresi, melapor ke grid immortal Huanglong, Master Sekte kami telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Master Sekte kami ingin memahami teknik ilahi dan hanya akan keluar setelah setidaknya sepuluh tahun. Jika grid immortal memiliki masalah apapun, harap tunggu hingga Master Sekte kami keluar dari pengasingan sebelum Anda berkunjung. Taoise Huanglong awalnya berpikir bahwa Ki Hao akan menemuinya apapun yang terjadi dan bahkan tidak akan memberinya wajah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan membalas seperti itu. Wajahnya langsung menjadi gelap dan dia memarahi dengan marah, bajingan. Setengah tahun yang lalu, lelaki tua ini masih berkomunikasi dengan Ki Hao. Bagaimana dia bisa mengembangkan diri? Kapten penjaga memperlihatkan ekspresi ketakutan dan gentar. Namun, dia menjelaskan dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, harap tenang, yang abadi. Hal ini sepenuhnya benar. Junior ini hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dan tidak dapat membantu. Jika tidak ada yang lain, Junior ini akan pergi. Hebat abadi, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Kapten penjaga berbalik dan terbang bersama sembilan penjaga. Taoise Huanglong ditinggalkan di tempat yang sama. Dia sangat marah sehingga dia mengerutkan muncul di matanya. Sialan Ki Hao itu, orang tua ini benar-benar mampu. Dulu, dia hanya berani taat di depan umum, tapi membangkang secara pribadi. Sekarang saya secara pribadi datang menemuinya, dia berani menutup pintu dan menolak menemui saya. Status dan otoritas Taoise Huanglong telah sangat ditantang dan dihina. Tentu saja, dia sangat marah. Namun, Ji Tian Xing sudah menduga hasil ini. Dia berkata dengan tenang, dunia ini berubah-ubah. Reaksi Ki Hao normal, Anda tidak perlu mengingatnya. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, saya akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan teknik mata mistik dan menatap arai penjaga gunung di depannya. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan menembakkan seberkas cahaya yang menyilaukan. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan Dharma lima warna ke dalam arai langit dan bumi tanpa batas. Arai langit dan bumi tanpa batas ini tidak dibuat olehnya. Namun, susunan Sein Level semacam ini tidak sulit baginya. Dia hanya perlu meluangkan waktu untuk memecahkannya. Saat dia menggunakan teknik arai mistik dan menuangkan delapan belas garis kekuatan Dharma lima warna ke dalam perisai cahaya hitam putih, urat susunannya segera berubah. Setelah waktu singkat tiga puluh napas, formasi itu pecah, dan sebuah lubang dengan radius tiga puluh kaki muncul. Suosh, suosh, suosh. Jitian Xing membawa Huang Long dan Zi Bai Sohei ke dalam formasi melalui celah tersebut. Kemudian, mereka diam-diam mendarat di puncak gunung dan bersembunyi di hutan. Jitian Xing terus merapal mantra dengan telapak tangannya dan menembakkan ribuan garis cahaya lima warna ke dalam arai langit dan bumi tanpa batas. Taoise Huang Long segera menebak niatnya. Dia bertanya, Guru, apakah Anda berencana mengendalikan arai penjaga gunung ini dan menghancurkan gunung tak terbatas untuk memberi pelajaran pada Ki Hao? Itu benar. Jitian Xing mengangguk. Taoise Huang Long berkata dengan marah, kalau begitu saya akan membantu Anda. Kali ini, kita harus menghancurkan sebagian besar Sekte Janji. Hanya dengan begitu kita dapat mengintimidasi Ki Hao. Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan menolak bantuannya. Kamu tidak perlu membantuku. Ambil pedang naga hitam dan Zi Bai dan bersiap untuk memblokir Sekte Janji. Taoise Huang Long terkejut sesaat. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke tengah puncak gunung dan melihat beberapa seberkas cahaya mengalir deras. Jelas sekali, invasi dan modifikasi Jitian Xing terhadap arai langit dan bumi tanpa batas telah membuat khawatir para ahli dari Sekte Wu Ji. Penganut Tao Huang Long menoleh dan melihat lima ahli tahap kesengsaraan di antara lima seberkas cahaya. Oleh karena itu, dia menyeringai dingin, memegang pedang naga hitam, dan memimpin Zi Bai dan Sohei menemui mereka. Ayo pergi, ayo beri mereka makanan pembuka dulu. Setelah dua napas, Taoise Huang Long bergegas ke tengah puncak gunung dan mendarat di alun-alun. Zi Bai dan Sohei juga dengan cepat mengikuti dan berdiri di belakangnya sambil memegang pedang di tangan mereka. 1886 Taoise Huang Long dan Zi Bai berdiri di tengah alun-alun. Lima garis cahaya terbang mendekat dan mendarat seratus langkah darinya. Desir-desir-desir. Semburan cahaya warna-warni menyala, dan lima ahli dengan tinggi dan ukuran berbeda berbaris di alun-alun. Di antara lima orang itu, dua di antaranya adalah lelaki tua berjubah hitam. Keduanya memiliki rambut putih dan membawa pedang hitam yang berat di punggung mereka. Taoise Huang Long mengenali mereka. Mereka adalah pelindung kiri dan kanan dari Sekte Janji. Tiga ahli jubah ungu lainnya adalah tiga pelindung Sekte Janji. Mereka berlima menatap dingin ke arah Taoise Huang Long dengan perasaan tidak senang, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Pelindung kiri pertama-tama bertanya, Yang abadi Huang Long, ketua Sekte kami sedang mengasingkan diri dan tidak bisa menemui tamu. Anda benar-benar menerobos formasi dan menerobos masuk. Anda meremehkan Sekte kami. Pelindung kanan juga berkata, Yang abadi Huang Long, kau adalah senior yang dihormati. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kau tidak takut merusak reputasimu dan pilar pegunungan surga? Jika Anda pergi sekarang, Sekte kami dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Taoise Huang Long mencibir dengan marah, Huff. Kalian junior masih tahu kalau aku senior. Mengapa kamu tidak memberi hormat padaku ketika kamu melihatku? Selanjutnya, Sekte Uji adalah bawahan dari pilar pegunungan surga. Saya di sini untuk memeriksa Sekte tersebut, tetapi Ki Hao menutup pintu dan menolak untuk bertemu dengan saya. Apakah kamu punya rasa hormat padaku? Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan aura tak berbentuk yang menyebar ke segala arah dan menyelimuti seluruh alun-alun. Segera, retakan muncul di tanah alun-alun yang memiliki radius ribuan kaki, bersamaan dengan serangkaian suara retakan. Pelindung kiri dan kanan serta ketiga tetua juga ditekan oleh aura tak berbentuk. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Meski begitu, semua orang mengatupkan gigi dan menahannya. Pelindung kiri membela diri dengan nada tegas, ketua Sekte kami memang sedang mengasingkan diri. Bagaimana bisa dia menolak bertemu denganmu? Grid Immortal Huanglong, Anda menggunakan status dan kekuatan Anda sebagai Marsial Saint untuk memutarbalikkan kebenaran dan memfitnah Master Sekte kami. Hehehe, fitnah. Taoise Huanglong segera mencibir dan berteriak dengan suara rendah seperti guntur yang teredam, kalau begitu orang tua ini akan menunjukkan kepadamu apakah Ki Hao sedang mengasingkan diri atau tidak. Mendengar ini, ekspresi dari lima pembangkit tenaga listrik berubah, dan mereka semua meraum dengan marah. Taoise Huanglong, apa yang kamu coba lakukan? Bahkan jika kamu seorang senior, kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Berhenti. Namun, Taoise Huanglong mencibir kerumunan dan menginjak kaki kanannya ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi meletus, mengguncang langit. Pada saat itu, seluruh gunung abadi mulai bergetar hebat. Tanah di puncak gunung juga mulai bergetar hebat. Dengan Taoise Huanglong sebagai pusatnya, seluruh permukaan alun-alun telah runtuh sepenuhnya. Retakan itu seperti jaring laba-laba. Namun, ini hanya di permukaan saja. Kekuatan destruktif mengalir ke gunung. Banyak ruang rahasia dan istana bawah tanah yang dibangun oleh Sekte Wu Ji di bawah tanah langsung hancur. Retakan besar juga muncul di dinding gunung-gunung abadi, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Selusin istana dan tempat tinggal di puncak gunung berguncang hebat puluhan kali. Retakan besar muncul di dinding, dan pilar-pilarnya patah. Setelah sepuluh napas penuh, gempa ini akhirnya berakhir. Sekte tanpa batas menjadi kacau balau, seolah-olah seekor anjing sedang terbang dan seekor anjing sedang melompat-lompat. Murid yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik dan berkumpul untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Sang Taoise Huanglong mengelus janggutnya sambil tersenyum dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, orang tua ini hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Orang tua ini akan menginjak-injak lagi setiap 100 tarikan napas. Jika Ki Hao masih belum keluar, maka sekte janji Anda harus mencari sekte lain. Ekspresi pelindung kiri dan kanan serta ketiga tetua langsung menjadi sangat jelek. Mereka berdua marah dan terhina. Taoise Huanglong, kamu sudah keterlaluan. Kamu ingin menghancurkan gunung abadi dan menghancurkan fondasi sekte kami yang berusia ribuan tahun. Berengsek. Selama seribu tahun, dunia luar telah mengatakan bahwa Taoise Huanglong adalah orang yang memiliki kebajikan, prestise, dan kebaikan. Aku tidak menyangka kamu begitu hina dan menindas yang lemah. Taoise Huanglong, meskipun kamu adalah seorang petapa bela diri, kamu tidak seharusnya mempermalukan sekte kami seperti ini. Kamu memaksa sekte kami untuk berperang melawan pilar pegunungan surga. Semua orang mengutuk dengan kemarahan yang benar, mencela kejahatan Taoise Huanglong. Sang Taoise Huanglong memang seorang tetua yang jujur dan baik hati. Dia juga seorang senior yang memiliki kebajikan dan prestise. Apa yang dia lakukan barusan jelas bukan sifatnya. Hanya karena, Kenshin telah kembali maka dia memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan dan mengandalkan metode Jitiansing. Dihadapkan pada teguran para ahli, dia menjawab dengan wajah datar, lelucon yang luar biasa. Saat itu, pilar pegunungan surgalah yang memberi Anda tempat dengan venaroh untuk Anda beristirahat dan memulihkan diri. Sekte janji dikepung oleh beberapa sekte lain dan hampir dimusnahkan. Itu adalah pilar pegunungan surga yang membuat Anda tetap aman sampai hari ini. Hari ini, bahkan jika aku menghancurkan sekte janji, aku hanya mengambil kembali wilayah pegunungan pilar surga. Apa hakmu untuk marah? Pelindung kiri dan kanan serta ketiga tetua semuanya memerah karena marah dan tidak bisa membantah. Bagaimanapun, apa yang dikatakan oleh Taoise Huanglong adalah kebenaran. Jika pilar pegunungan surga tidak menyatukan sekitar 100 juta mil dan mengatur pangkalan gunung untuk 9 sekte dan 18 vaksi, sekte Wuji pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Jika bukan karena perkataan Kenshin, Master Sekte Ki Hao pasti sudah dibunuh oleh ahli dari sekte lain. Meski lebih dari seribu tahun telah berlalu, sejarah ini tidak dapat dihapus. Pelindung kiri dan kanan serta ketiga tetua tidak bisa berpihak pada alasan dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Selanjutnya, beberapa penatua dan lebih dari 10 diaken tiba di alun-alun satu demi satu. Hampir semua petinggi dan ahli dari Sekte Janji hadir. Semua orang bersama-sama untuk menekan Taoise Huanglong. Ki Hao adalah satu-satunya yang tidak muncul. Taoise Huanglong berbicara dengan semua orang sambil melepaskan rasa ilahi untuk mencari jejak Ki Hao di gunung. Segera, 100 napas berlalu. Taoise Huanglong menginjak kakinya lagi dan melepaskan 40 persen kekuatannya ke dalam Sekte Janji. Ledakan Dengan suara keras, seluruh alun-alun itu runtuh dan berubah menjadi lubang besar. Lubang besar ini memanjang ke segala arah dan menutupi sebagian besar puncak gunung. Lebih dari 10 istana dan rumah semuanya miring dan diambang kehancuran. Ribuan murid melarikan diri ke langit dengan panik atau berkumpul di ruang terbuka, menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan. Para tetua Sekte Janji sangat marah ketika mereka melihat betapa parahnya kehancuran Sekte mereka. Mereka tidak bisa menahan amarahnya lagi. Taoise Huanglong, kamu sudah keterlaluan. Kami akan melawanmu sampai mati. Kami lebih baik mati di sini daripada menyerah. Taoise Huanglong, kamu memaksa kami melakukan ini. Pelindung kiri dan kanan, 6 penatua, dan 14 diaken semuanya mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Taoise Huanglong. Mereka akan segera menyerang. Pada saat ini, raungan kemarahan yang dingin datang dari istana yang rusak. Kalian semua, hentikan. Saat suara ini terdengar, seorang tetua berambut putih berjubah hijau terbang seperti kilatan cahaya dan mendarat di alun-alun. Sang Taoise Huanglong mencibir ketika dia melihat sesepuh berjubah hijau itu. 1887. Orang tua berjubah hijau adalah pemimpin Sekte dari Sekte Infinity, Qi Hao. Dia tidak ingin menunjukkan dirinya dan tidak ingin mendiskusikan pilar gunung surga dengan Taoise Huanglong. Namun, dia tidak menyangka Taoise Huanglong akan mengubah sikapnya dan menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Melihat gunung Muji telah dihancurkan, sesepuh dan diakon dari Sekte Infinity hendak menyerang Taoise Huanglong. Qi Hao terpaksa terpojok dan dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, Sekte Infinity tidak mampu menyinggung Taoise Huanglong. Seorang Marsial Sage dapat menghancurkan gunung tak terbatas dan membunuh 80% murid Sekte Infinity. Lalu, dia bisa melarikan diri. Jika terjadi perkelahian, Sekte Infinity akan menderita kerugian besar. Setelah Qi Hao tiba, para tetua dan diakon berkerumun di sekelilingnya dan mengeluh kepadanya tentang kejahatan Taoise Huanglong. Pemimpin Sekte, Taoise Huanglong telah bertindak terlalu jauh. Pemimpin Sekte, Gunung Janji telah dihancurkan olehnya. Kita tidak bisa melepaskannya. Pilar Gunung Surga sedang menggali kuburnya sendiri dengan bersikap begitu agresif. Jika Pilar Gunung Surga tidak berperasaan, maka jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Kami juga ingin meninggalkan Gunung Pilar Surga. Mendengar teriakan marah dari kerumunan, Qi Hao melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar kerumunan itu tenang. Sang Taoise Huanglong menatapnya dengan tegas dan memerintahkan, Qi Hao, suruh semua orang pergi. Aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Qi Hao mengerutkan kening dan memerintahkan, selain pelindung kiri dan kanan, semua orang harus pergi. Para tetua dan diaken tidak mau pergi. Namun, mereka harus mematuhi perintah pemimpin Sekte. Segera, para penatua dan diakon pergi. Hanya Qi Hao dan pelindung kiri dan kanan yang tersisa di alun-alun besar. Qi Hao menatap tajam ke arah Taoise Huanglong dan bertanya dengan suara yang dalam, Huanglong yang abadi, kamu tidak perlu memberitahuku mengapa kamu ada di sini hari ini. Jika Anda datang dengan tulus dan berdiskusi ramah dengan Sekte kami, mungkin Sekte kami akan mempertimbangkan persahabatan lama kami dan memberikan bantuan kepada Pilar Pegunungan Surga dengan kemampuan terbaik kami. Tapi Anda bersikap kasar, kasar, dan agresif. Anda hanya menginjak-injak martabat Sekte kami. Saya dapat memberitahu Anda secara terus terang bahwa sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, Sekte kami tidak akan pernah berdamai dengan Pilar Pegunungan Surga. Bahkan jika Anda melakukan pembunuhan besar-besaran di sini hari ini, Sekte kami tidak akan mematuhinya. Kami akan berjuang sampai akhir. Meskipun Sekte tanpa batas lemah, mereka tidak akan mentolerir penghinaan. Sebelum Taoise Huanglong dapat berbicara, suara dingin dan bermartabat datang dari reruntuhan di tepi alun-alun. Beraninya Sekte pengkhianat dan tidak tahu malu berbicara tentang martabat sebuah Sekte. Apakah Anda berhak berbicara tentang integritas? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan. Mereka bertiga penuh amarah dan menatap dingin ke tepi alun-alun. Mereka melihat seorang pemuda berjubah putih keluar dari reruntuhan. Dia berjalan lebih dari seribu kaki di setiap langkah. Orang ini tampan dan heroik. Wajahnya dingin dan matanya sedalam bintang. Mereka mengandung kekuatan suci yang menakutkan. Pelindung kiri dan kanan mengerutkan kening dan mata mereka penuh kewaspadaan. Ki Hao menatap pemuda berjubah putih itu. Matanya selebar lonceng tembaga dan matanya penuh ketakutan. Ekspresinya berangsur-angsur berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Seluruh tubuhnya menegang. Setelah beberapa nafas, pemuda berjubah putih datang ke tengah alun-alun dan berdiri diam di samping Taoise Huanglong. Ki Hao kembali sadar. Ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Tubuhnya bergetar ketika dia berseru, kamu, kamu, kamu. Bagaimana kamu bisa? Dia berada dalam kekacauan. Pikirannya kosong dan dia hampir kehilangan kemampuan berpikir. Kata-katanya tidak koheren. Pelindung kiri dan kanan tidak mengenal pemuda berjubah putih itu. Ketika mereka melihat reaksi ketakutan Ki Hao, mereka merasa sedikit aneh dan diam-diam bingung. Pemuda berjubah putih itu adalah Ji Tian Xing. Dia memandang Ki Hao dengan acu-ta'acu dan berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk jahat, berlututlah dan akui kesalahanmu saat kamu melihatku. Sosok, wajah, dan temperamen yang familiar. Bahkan mata dan suaranya pun seperti orang itu. Ki Hao tidak lagi ragu. Dia berseru dengan ngeri, tentu saja. Itu benar-benar kamu. Bagaimana? Bagaimana kamu masih bisa hidup? Ji Tian Xing mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan agung. Itu bergegas menuju Ki Hao seperti gelombang yang mengamuk. Tiba-tiba, tubuh Ki Hao bergoyang seperti pohon willow yang tertiup angin. Wajahnya pucat, dan dia berkeringat banyak. Dia sangat ketakutan. Pada saat itu, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Itu semua adalah adegan dari masa lalu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari orang itu menyapu ingatannya seperti air pasang, memenuhi pikirannya. Rasa hormat dan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya membuatnya tidak bisa tetap tenang. Lututnya lemas, dan dia berlutut di tanah. Gedebuk. Ki Hao meletakkan tangannya di tanah, menundukkan kepalanya, dan bersujud dengan hormat. Ki Hao, salam, Tuan Kenshin. Pelindung kiri dan kanan melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka ketakutan dan tercengang. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa Master Sekte, yang beberapa saat yang lalu penuh dengan arogansi dan keagungan, akan berlutut di tanah dengan begitu tulus. Mereka juga tidak menyangka bahwa Master Sekte akan memanggil pemuda berjubah putih itu sebagai Tuan Kenshin. Meski belum pernah melihat penampakan Kenshin, namun mereka sudah mendengar tentang perbuatan Kenshin sejak kecil. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka menganggap Kenshin sebagai idola dan panutan mereka, dan mereka telah bekerja keras untuk mengembangkannya. Mereka juga merasa sangat menyesal dan menyesal atas jatuhnya Dewa Pedang. Tapi sekarang, mereka melihat Kenshin dengan mata kepala sendiri. Pelindung kiri dan kanan tertegun sejenak, tapi mereka tidak mampu mempertahankan ketenangan mereka. Mereka berlutut dan membungkuk hormat. Junior ini memberi salam pada Tuan Kenshin. Jitianshing mengabaikan pelindung kiri dan kanan dan menatap Ki Hao. Tatapannya dingin saat dia berkata dengan suara rendah, Ki Hao, hari ini, kamu benar-benar terjatuh. Ribuan tahun telah berlalu, dan sepertinya Anda sudah melupakan jangka waktu itu. Sekte tanpa batas memperoleh harta langka dan diserang oleh tiga sekte besar. Lebih dari separuh murid mereka dibantai, dan sekte mereka dihancurkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapakah yang memerintahkan tiga sekte besar mundur ketika sekte tanpa batas berada di ambang kehancuran. Ki Hao berjongkok di tanah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dahinya dipenuhi butiran keringat yang lebat. Ekspresinya sangat jelek, dan ekspresi matanya rumit. Setelah hening beberapa saat, dia menjawab dengan suara serak, itu kamu, senior. Kamulah yang melindungi sekte tanpa batas. Jitianshing bertanya dengan suara dingin, izinkan saya bertanya lagi. Setelah tiga sekte besar mundur, mereka mengirimkan selusin ahli untuk diam-diam membunuh Anda dan kedua penegak hukum Anda serta mencuri harta langka itu. Kedua penegak tewas dalam pertempuran untuk melindungi Anda, dan Anda terluka parah. Kakimu terpotong, dan hidupmu tergantung pada seutas benang. Siapa orang yang muncul tepat waktu, memaksa ahli tiga sekte besar mundur, dan secara pribadi menyelamatkan hidup Anda? Dan siapa orang yang memberi sekte tanpa batas harta karun berupa pembuluh darah roh untuk dipulihkan? Tubuh Ki Hao menegang, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya seperti hujan. 1888 Ji Tian Xing menanyakan tiga pertanyaan berturut-turut, menyebabkan ekspresi Ki Hao menjadi sangat ketakutan. Suaranya yang dingin dan berwibawa seperti pisau tajam yang menusuk hati Ki Hao. Dia tidak hanya ketakutan, tapi dia juga berkeringat deras saat dia berbaring di tanah karena malu. Bahkan pelindung kiri dan kanan di belakangnya mempunyai ekspresi jelek, dan mata mereka dipenuhi rasa malu. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, bagus sekali. Tidak peduli seberapa bajingannya kamu, setidaknya kamu belum kehilangan rasa kemanusiaanmu dan masih ingat apa yang terjadi di masa lalu. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Akulah yang memberimu hidupmu, akulah yang memberimu gunung janji ini, dan akulah yang menyelamatkan seluruh sekte janji. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu sampai sekarang? Di mana hati nuranimu? Di mana kemanusiaanmu? Setiap teriakan seperti kilat ilahi dari sembilan langit, dan itu meledak dengan keras ke tubuh Qi Hao dan menghantam jiwanya. Tubuhnya gemetar lagi dan lagi, dan ekspresi serta matanya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dia hanya bisa mengatupkan bibirnya dan tetap diam. Ji Tian Xing menghela nafas dan perlahan mengangkat tangannya. Dia berkata tanpa ekspresi, mungkin kamu tidak salah, dan sekte janji juga tidak salah. Akulah yang salah. Aku seharusnya tidak menyelamatkan sekte rendahan ini saat itu, dan aku seharusnya tidak menyelamatkan hidup yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu masalahnya, saya akan mengakhiri kesalahan ini hari ini. Sekte janji dan Anda tidak perlu ada lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, dia membentuk segel tangan dengan tangannya, dan ribuan garis cahaya spiritual lima warna terbang ke langit dan tanah. Seketika, seluruh formasi pelindung dipercepat, dan penghalang cahaya pertahanan hitam dan putih juga melepaskan cahaya lima warna yang melesat ke langit. Aura langit dan bumi yang luas meletus, dan kekuatan ilahi langit dan bumi dalam jumlah yang mengerikan melonjak ke gunung janji. Gunung uji mulai bergetar hebat, dan serangkaian suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Jurang besar mulai bermunculan di tebing dan tebing gunung. Tanah di puncak gunung hancur, dan banyak istana serta tempat tinggal mulai runtuh, mengirimkan puing-puing dan debu ke udara. Arrai besar pelindung gunung tanpa batas benar-benar melepaskan kekuatan pemusnahan, ingin menghancurkan puncak raksasa ini. Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan linglung sejenak sebelum mereka sadar kembali dan meraum dalam kesedihan dan kemarahan. Ah, tidak. Tuan Kenshin, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan kami pergi. Tuan Kenshin, junior ini tahu kesalahannya. Sekte tanpa batas tahu kesalahannya. Jitiansing tidak tergerak sama sekali. Tangannya masih merapal mantra untuk mengendalikan arrai pelindung gunung. Gunung abadi berguncang lebih keras, mempercepat keruntuhannya. Ribuan murid melarikan diri dengan panik, berteriak ketakutan dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa menolak kekuatan formasi gunung pelindung, apalagi kekuatan ilahi langit dan bumi. Semua orang putus asa, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari gunung abadi. Mereka hanya bisa terjebak dalam barisan dan menyambut datangnya kematian. Ki Hao juga putus asa. Hatinya dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, penyesalan, dan rasa malu. Dia berada di ambang gangguan mental. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat ini. Kejutan dan dampaknya terhadap dirinya terlalu besar. Kini, dia tidak sanggup lagi menanggung beban itu. Dia bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis. Senior Kenshin, Ki Hao tahu kesalahannya. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku hidup. Saya, Ki Hao, bersumpah kepada Tuhan bahwa saya akan setia kepada pilar pegunungan surga sampai akhir hidup saya. Saya tidak akan berani memikirkan hal lain. Aku akan hidup dan mati bersama pilar pegunungan surga. Tolong percaya padaku sekali lagi. Selamatkan hidupku, dan selamatkan sekte tanpa batas. Saat dia memohon belas kasihan, dia membenturkan kepalanya berulang kali ke tanah, menghancurkan lantai batu. Darah juga muncul di keningnya. Selama dia bisa hidup, selama dia bisa melindungi sekte tanpa batas, dia tidak peduli tentang hal lain. Kehormatan pribadinya dan martabat sekte semuanya dibuang begitu saja. Ada pun menolak. Di hadapan Kenshin dan Daois Huanglong, itu benar-benar mustahil. Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan bahkan tidak berani memikirkannya. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Kekuatan Kenshin begitu besar sehingga bahkan ketiga dewa bela diri pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan siapa yang berani menentangnya. Pada saat itu, Ji Tian Xing perlahan menarik tangannya dan berhenti menyalurkan tekniknya. Formasi pelindung segera berhenti beroperasi, dan gunung tanpa batas juga menjadi tenang. Semuanya berakhir tiba-tiba. Hanya jeritan dan tangisan para murid yang tak terhitung jumlahnya yang berlanjut dalam waktu lama sebelum akhirnya berhenti. Ketika dia melihat Ji Tian Xing akhirnya berhenti, Ki Hao, yang selama ini bersujud dan memohon belas kasihan, akhirnya menghela nafas lega. Matanya menampakkan ekspresi seseorang yang baru saja selamat dari musibah, seolah-olah dia baru saja berjalan dan melewati gerbang neraka. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Terima kasih, Kenshin Senior, atas belas kasihanmu. Terima kasih, Senior, karena tidak membunuhku. Dia kembali tenang dan terus bersujud dengan rasa terima kasih, tidak berani mengeluh sedikitpun. Pelindung kiri dan kanan juga bersujud, dan ketakutan serta keputus asaan di hati mereka berangsur-angsur hilang. Ji Tian Xing memandang Ki Hao dengan acu-ta'acu dan berkata, saya memberikan hidup Anda, dan saya dapat mengambilnya kembali kapan saja. Saya menyelamatkan sekte tanpa batas, dan saya dapat menghancurkannya kapan saja. Melihat Anda telah bertobat atas kesalahan Anda, saya akan membiarkan Anda hidup setengah bulan lagi. Setelah mendengar ini, Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan keduanya tercengang. Mereka tidak begitu mengerti maksudnya. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengangkat telapak tangannya dan menembakkan tiga bola cahaya perak. Tiga bola cahaya perak seukuran biji kurma dengan cepat masuk ke dalam gelabela ketiga orang tersebut dan memasuki jiwa ilahi mereka. Seketika, mereka bertiga merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan benih api yang mengerikan muncul di jiwa ilahi mereka. Ketiga benih api ini akan bersembunyi di jiwa ilahi Anda selama setengah bulan. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya kecuali aku. Setelah setengah bulan, benih api akan meledak, dan kalian semua akan berubah menjadi abu. Jika kamu tidak ingin mati, patuhlah menunggu perintahku. Ekspresi Ji Tian Xing acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Daois Huanglong. Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan tercengang. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Tiga benih bintang api telah memotong harapan terakhir dan jalan keluar mereka. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka bertiga sadar dan buru-buru bersujud di punggung Ji Tian Xing. Mereka berseru dengan hormat, Selamat tinggal, Tuan Kenshin. Sesaat kemudian, setelah Ji Tian Xing, Huanglong, dan yang lainnya menghilang ke Cakrawala, Ki Hao dan dua orang lainnya mengangkat kepala. Tekanan yang menyelimuti mereka berangsur-angsur menghilang, dan ketakutan yang masih ada di hati mereka juga perlahan surut. Mereka bertiga perlahan-lahan menjadi tenang dan melihat sekeliling. Melihat gunung Muji tertutup retakan dan berantakan, Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ketika mereka mengingat apa yang terjadi dalam 15 menit terakhir, ketiganya masih terasa seperti mimpi. Semuanya tidak nyata. Bahkan sekarang, Ki Hao dan pelindung kiri dan kanan tidak percaya bahwa Kenshin, yang telah mati selama ribuan tahun, telah muncul kembali. Hal yang mengejutkan seperti itu hanyalah sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesaat kemudian, pelindung kiri mau tak mau bertanya, Master Sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 1889 Di tengah malam, Naga Hitam membawa Ji Tianxing dan yang lainnya kembali ke gunung Tianzu. Setelah kembali ke istana Tianzu, Ji Tianxing membawa Taoise Huanglong ke ruang rahasia. Ji Tianxing duduk di singgah sana. Taoise Huanglong berdiri di ruang rahasia dengan senyum puas dan berkata, Guru, sekarang Sekte Wuji dan Sekte Guiyuan telah ditundukkan oleh Anda, empat sekte lainnya juga akan mendengarkan perintah Anda. Pada saat itu, bahkan jika tujuh Sekte dan empat belas sekolah menyerang kami, kami akan mendapat lebih banyak bantuan. Pesanan dan rencana apa lagi yang Anda punya? Ji Tianxing berkata dengan tenang, kedua Sekte dan empat sekolah tersebut lemah, jadi bantuan yang dapat mereka berikan terbatas. Jika kita ingin melawan pengepungan tujuh Sekte dan empat belas aliran, itu tidaklah cukup. Kuncinya adalah gunung Tianzu perlu meningkatkan kekuatannya. Dia mengeluarkan slip diok dari cincin interspatial dan melemparkannya ke Huanglong dengan lambayan tangannya. Dia menginstruksikan, Stellar Sword Codex yang saya tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, teknik rahasia dan teknik tertinggi di dalamnya hanyalah bentuk embryo awal. Dalam ratusan tahun berikutnya, saya telah menyempurnakan teknik rahasia tersebut hingga ekstrim. Dalam slip diok ini, Sutra Pedang Kekaisaran yang sempurna dicatat. Ambillah dan pelajari dengan baik dan tingkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Mata Taoise Huanglong berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Sutra Pedang Kekaisaran yang sempurna. Guru, setelah Anda naik ke alam atas, Anda menjadi Raja Ilahi yang memerintah ribuan dewa. Jadi, Anda sudah menyempurnakan Sutra Pedang Kekaisaran menjadi teknik budidaya dewa. Jitian Xing mengangguk sedikit dan menjelaskan, misteri seni pedang sama dengan misteri seni bela diri. Tidak ada habisnya. Namun, Anda masih tidak dapat mengembangkan Sutra Pedang Kekaisaran tingkat dewa. Sutra Pedang Kekaisaran yang kuberikan padamu hanya cocok untuk Marsial Sein dan dewa bela diri. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda mengolah Sutra Pedang Kekaisaran generasi pertama, Anda hanya dapat menyembunyikan pedang Anda di dalam kehampaan dan mengendalikan sembilan pedang. Jika kamu bisa mengolah Sutra Pedang Kekaisaran yang sempurna, kamu tidak hanya akan bisa menyembunyikan pedangmu di dalam kehampaan, tapi kamu juga akan bisa mengendalikan 36 pedang. Darah Daois Huanglong melonjak dan dia menjadi semakin bersemangat. Itu hebat. Sutra Pedang Kekaisaran yang guru ciptakan jelas merupakan teknik rahasia seni pedang nomor satu di dunia. Guru, tolong letakkan itu. Murid pasti akan melakukan yang terbaik untuk memahaminya dan pasti tidak akan mengecewakan guru. Jitian Sing menganggup dan berkata, Pergi dan berkultivasi. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Pendeta Tau Huanglong menangkupkan tangannya dan membungkuk. Murid patuh. Jangan khawatir, guru. Murid telah mengatur mata-mata dan pengintai untuk memantau pergerakan 7 sekte dan 14 vaksi. Jika mereka menyerang, kami akan segera menerima kabarnya. Selain itu, para tetua sekte kami juga akan berusaha memperkuat formasi. Para murid juga akan berusaha menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Jitian Sing menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Setelah Tauis Huanglong pergi, dialah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia. Saat itulah dia mengungkapkan ekspresi serius dan mengerutkan kening. Saya mampu menaklukkan sekte Guiyuan dan sekte Wuji hari ini karena Zhao Guiyuan dan Qi Hao belum menerobos ke alam Marsial Sage. Mereka tidak punya hak untuk melawan. Terlebih lagi, kedua sekte ini berhutang budi kepada saya. Mereka takut akan kekuatanku saat itu, itulah sebabnya mereka menyerah begitu saja. Namun, 7 sekte dan 14 vaksi memiliki dua Marsial Sage dan mereka memiliki hak untuk melawan. Bahkan jika aku tampak menekan mereka, kekuatanku hanya berada di puncak tahap crossing calamity. Pencegahan saya sangat berkurang. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Lalu, dia punya ide. Aku harus menemukan cara untuk melakukan keterampilan rahasia surga persenjataan dan menggabungkan oraku dengan langit dan bumi. Hanya dengan begitu aku dapat menyembunyikan kekuatanku dan tidak membiarkan para petapa bela diri melihat ke dalam diriku. Keterampilan rahasia Armillary Heaven adalah keterampilan rahasia kuno dari zaman Purbakala. Itu telah hilang selama ribuan tahun. Saat itu, dia secara tidak sengaja memperoleh dua halaman teknik budidaya di dunia rahasia. Baru setelah itu, dia mempelajari keterampilan rahasia Armillary Heaven. Kemudian, dia menemukan mantra lengkap dari skill rahasia Armillary Heaven di alam naga. Baru setelah itu, dia menguasainya. Efek dari keterampilan rahasia tingkat dewa ini jauh dari sekadar menyembunyikan kekuatan dan wilayah seseorang. Itu memiliki banyak kegunaan lain. Bahkan di dunia atas, dia sering menggunakannya. Namun, Jitiansing hanya memiliki kekuatan tahap crossing calamity. Bahkan jika dia memiliki mantra lengkap dari keterampilan rahasia dalam ingatannya dan pengalaman kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan skill rahasia Armillary Heaven. Jika saya mencapai alam Marsial Sage, saya dapat melakukan keterampilan rahasia tingkat dewa terlebih dahulu. Sekarang, saya hanya dapat menemukan cara lain dan meminjam kekuatan ilahi langit dan bumi. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing keluar dari ruang rahasia dan menuju dojo di puncak gunung. Dia berjalan ke kaki Prasasti Pedang dan berkata kepada pemakaman surga dengan pikiran ilahinya, Penguburan surga, kamu harus membantuku. Prasasti Pedang hitam pekat bersinar dengan cahaya neon redup. Itu dikelilingi oleh Spirit Key 5 warna. Suara berat Burial of Heaven terdengar di benaknya. Apa yang perlu aku lakukan? Saya ingin mengaktifkan formasi Armillary Heaven. Dengan formasi dan bantuan Anda, saya dapat melakukan skill rahasia Armillary Heaven. Burial of Heaven berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, Kamu lemah sekarang dan identitasmu telah terungkap. Kamu memang memerlukan keterampilan rahasia Armillary Heaven untuk menyembunyikan wilayah aslimu. Formasi Armillary Heaven juga harus diaktifkan. Tidak hanya bisa melindungi dojo, tapi juga bisa membantuku memulihkan kekuatanku dengan cepat. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah ke langit malam. Setelah sembilan langkah, dia sudah berada tinggi di langit dan berdiri di puncak Prasasti Pedang. Dia duduk bersila di atas Prasasti Pedang dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Kemudian, dia mulai membaca mantra. Desir, desir. Saat telapak tangannya bergerak cepat, mereka terbang ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, menggambar ribuan lintasan misterius di langit malam. Cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan terbang dari ujung jarinya dan mendarat di dojo di sekitarnya. Pada saat yang sama, karakter segel kuno yang besar akan muncul di langit malam di sekitarnya. Itu adalah segel rahasia yang dapat mengumpulkan kekuatan sihir tak terbatas dan mengaktifkan kekuatan langit dan bumi serta formasi besar. Pada saat yang sama, Prasasti Pedang seribu kaki juga melepaskan cahaya spiritual lima warna yang mengalir turun seperti air terjun dan masuk ke dalam dojo. Sekitar seratus napas kemudian, teknik rahasia Jitiansing akhirnya selesai. Dia duduk di Prasasti Pedang dengan ekspresi serius. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke langit malam, sedangkan tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke tanah. Saat ini, langit malam cerah dan bintang bersinar terang. Ada juga bulan terang yang menyinari cahaya bulannya sejauh ratusan juta mil. Tangan kiri Jitiansing mengaktifkan kekuatan bintang, menyebabkan bintik cahaya perak jatuh dari langit malam dan memercik ke dojo seperti hujan. Tangan kanannya menuangkan kekuatan sihir yang tak terbatas ke dalam dojo seperti kolom air. Burial of Heaven juga melepaskan kekuatan tak terbatas dan menuangkannya ke dalam dojo. Dojo dalam jarak seratus mil segera diselimuti oleh kecemerlangan bintang dan kekuatan sihir. Tanah ditutupi dengan lapisan cahaya spiritual lima warna. Pola dan pola formasi yang padat juga menyala seolah-olah hidup. Kekuatan sihir tanpa batas mengalir di antara ratusan juta pola dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Langit malam gelap dan sunyi. Waktu berlalu tanpa suara. Di seluruh dojo, hanya ada Jitiansing saja. Tidak ada yang datang mengganggunya. Sekitar dua jam kemudian, dojo sepanjang seratus mil itu ditutupi dengan cahaya spiritual. Ratusan juta pola semuanya menyala dengan cahaya bintang. Kekuatan besar yang meliputi langit dan bumi lahir di dojo. Itu menyebar ke segala arah dan hampir menutupi seluruh pilar pegunungan surga. 1890. Tanpa disadari, sepanjang malam telah berlalu. Saat fajar pertama tiba, formasi Sky Dome telah berhasil diaktifkan. Lapisan cahaya spiritual yang samar menerangi dojo dalam jarak seratus mil. Sebuah kekuatan tak terlihat membentuk perisai cahaya pertahanan besar yang menutupi seluruh pilar pegunungan surga. Perisai cahaya biasanya tersembunyi dan hanya akan muncul ketika diserang oleh kekuatan luar. Tentu saja, kekuatan pertahanan formasi kubah langit mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan bisa disebut formasi tingkat dewa. Petapa bela diri biasa tidak akan mampu memecahkannya. Dengan perlindungan formasi kubah langit, pegunungan pilar surga aman. Selama tidak ada dewa bela diri yang datang, tidak ada yang bisa memasuki dojo di puncak gunung. Namun, ini tidak cukup. Ini hanyalah langkah pertama dari rencana Ji Tian Xing. Dia duduk di puncak Prasasti Pedang, bermandikan hangatnya sinar matahari pagi, dan mulai bermeditasi. Saat dia bernafas, awan putih dan matahari pagi di sekitar pilar pegunungan surga berubah menjadi energi spiritual dan melonjak ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi. Hanya dengan bernafas dengan langit dan bumi dan berbagi nasib dengan langit dan bumi dia dapat berhasil menggunakan teknik rahasia Chaotic Heaven. Pedang pemakaman surga juga bersinar dengan cahaya spiritual lima warna. Ia terus-menerus melahap energi spiritual langit dan bumi, mengubahnya menjadi kekuatan sihir dan mentransfernya ke Ji Tian Xing. Tentu saja, formasi kubah langit juga beroperasi secara diam-diam, membantu Ji Tian Xing mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 mil. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya spiritual lima warna, seperti kepompong besar. Saat energi spiritual langit dan bumi menjadi lebih padat, bola cahaya lima warna menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa jam, dia sudah bersinar seperti matahari, bersaing dengan trik matahari di langit. Selama proses ini, banyak murid menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa puncak gunung dilindungi oleh perisai tak terlihat, seolah energi spiritual telah pulih. Banyak orang juga memperhatikan ketidaknormalan dojo tersebut. Mereka melihat seluruh dojo menyala, dan prasasti pedang suci di tengah dojo juga memancarkan cahaya lima warna. Para murid sangat terkejut. Mereka bersorak kaget dan berlari menyebarkan berita tersebut. Di mata mereka, kebangkitan dojo dan pedang suci adalah langkah menguntungkan dari surga. Dalam beberapa tahun terakhir, pilar pegunungan surga telah menurun, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Lapisan kabut menyelimuti hati semua murid. Itu sangat berat dan sangat menindas. Tidak ada yang bisa melihat harapan apapun. Mereka hanya akan merasa semakin putus asa. Namun sekarang, semua orang sangat yakin bahwa surga telah membuka mata mereka dan memberkati pilar pegunungan surga. Itulah mengapa keajaiban seperti itu muncul. Hati setiap orang dipenuhi dengan harapan saat mereka berdoa dalam hati agar pilar pegunungan surga dapat mengatasi krisis ini dan mendapatkan kembali kejayaannya. Tentu saja, tidak ada murid yang berani masuk ke dojo. Mereka semua mengawasi dari jauh, takut akan menghujat para dewa dan langit. Satu hari penuh berlalu. Saat malam tiba, bola cahaya lima warna di bagian atas prasasti pedang meledak dengan keras. Garis-garis cahaya spiritual lima warna yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan lebat sebelum menghilang dengan cepat. Cahaya spiritual lima warna yang tertinggal di prasasti pedang juga tiba-tiba menghilang. Cahaya warna-warni yang menyinari permukaan dojo selebar 100 km itu juga dengan cepat memudar. Semuanya kembali normal, dan pemandangan, tanda-tanda keberuntungan turun dari langit menghilang. Namun, hanya Jitiansing yang mengetahui bahwa cahaya spiritual lima warna menandakan bahwa dia telah berhasil. Dengan bantuan formasi kubah surgawi dan pedang pemakaman surga, dia telah berhasil melepaskan teknik rahasia surga kekacauan dan menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan ki-spiritual dan dharma yang tak terbatas bergabung ke dalam dunia. Nafas dan auranya juga terhubung dengan langit dan bumi, menjadi tidak terdeteksi. Pada saat ini, dia sedang duduk dengan tenang di atas prasasti pedang. Ekspresinya tidak sedih atau bahagia, dan matanya dalam dan acuh tak acuh. Namun, siapapun yang memandangnya, mereka akan merasakan ki-spiritual langit dan bumi yang tak terbatas. Menatapnya seperti menatap langit yang luas, memandang bumi yang luas. Di dalam hati mereka, yang ada hanya rasa kagum dan kagum. Jika seorang ahli seni bela diri melepaskan rasa ilahi mereka untuk menyelidiki latar belakangnya, mereka akan menemukan bahwa dia seluas langit dan bumi, sangat luas dan tidak terbatas. Mereka tidak akan bisa menentukan kekuatan, kedalaman, dan batasannya. Hah! Jitiansing perlahan membuka matanya dan biasanya menghirup udara keruh, mengakhiri sesi kultivasi ini. Tiba-tiba, awan gelap muncul di langit di atas pilar pegunungan surga, dan badai yang mengejutkan bertiup, menyebabkan awan gelap melonjak seperti gelombang. Perubahan langit dan bumi yang tiba-tiba membuat banyak murid terkejut, dan rasa takut serta khawatir yang kuat muncul di hati mereka. Jitiansing juga tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Haha! Sekarang aku telah menggunakan skill rahasia Armillary Heaven, aku telah menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap gerakanku seperti kekuatan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menyelidiki latar belakangku, dan tidak ada yang bisa membunuhku kecuali dewa perang. Langit dan bumi adalah inkarnasi saya, dan kecuali seseorang dapat menghancurkan langit dan bumi dalam jarak seribu mil, saya tidak terkalahkan. Setelah menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dia melangkah melintasi langit dan mendarat di bawah prasas di pedang. Burial of Heaven, Anda memimpin pengoperasian formasi cakrawala, dan terus pulih. Dia mengingatkan Burial of Heaven, dan kemudian dengan cepat meninggalkan ruang pelatihan dan kembali ke istana pilar surga. Setelah memasuki ruang rahasia, dia membuka space ring dan mengeluarkan botol harta karun mengkilap. Di dalam botol kecil itu, ada sisa jiwa dewa naga putih. Dia membuka botol dan menggunakan divine sense-nya untuk memeriksa kondisi sisa jiwa naga putih. Meskipun jiwa yang tersisa telah menelan sejumlah besar sumber daya budidaya, dan lebih kuat dari sebelumnya, ia masih sangat lemah. Namun, sisa jiwa masih sangat lemah dan belum sadar kembali. Jitian Singh memegang botol harta karun mengkilap dan berpikir, mengandalkan sumber daya budidaya tersebut, tidak peduli berapa banyak yang saya miliki, akan sulit membantu naga putih pulih. Hanya eliksir tingkat ilahi atau formasi hebat yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Sayangnya, formasi cakrawala perlu melindungi pilar gunung surga, dan membantu pemulihan pemakaman surga. Jika saya ingin membantu naga putih pulih, saya hanya bisa mengandalkan kekuatan star divine furnace. Setelah mengambil keputusan, dia pergi ke aula konferensi dan mengambil tanaman anggur panjang umur. Kemudian, dia mengambil tanaman rambat panjang umur dan botol harta karun mengkilap melalui jalan rahasia di ruang rahasia, dan mendarat di tungku dewa bintang di dasar gunung pilar surga. Cahaya di star divine furnace yang besar dan kosong sangat redup. Hanya platform berbentuk obor di tengahnya yang masih menyala dengan star divine fire yang tingginya lebih dari 6 meter. Setelah formasi cakrawala diaktifkan, star divine furnace juga mendapat manfaat, kekuatannya meningkat, dan star divine fire menjadi lebih kuat. Jitiansing mengamati sejenak, dan kemudian mulai mengatur formasi. Jiwa sisa naga putih terlalu lemah, dan ia tidak dapat secara langsung menyerap api bintang ilahi untuk memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, Jitiansing ingin membentuk formasi hebat di tungku ilahi untuk membantu naga putih memulihkan kekuatannya. Selain itu, untuk amannya, dia akan mengorbankan tanaman rambat panjang umur untuk mengisi kembali kekuatan hidup jiwa naga putih yang tersisa. Jitiansing fokus pada pengaturan formasi, dan melupakan berlalunya waktu. Setelah setengah hari, dia akhirnya membentuk formasi hebat di tungku ilahi. Kemudian, dia menempatkan botol harta karun mengkilap di tengah formasi besar, dan memasukkan tanaman anggur panjang umur ke dalam botol harta karun mengkilap. Botol harta karun mengkilap menyala dengan cahaya hijau tua, dan sisa jiwa naga putih juga mulai menyerap kekuatan hidup tanaman rambat panjang umur. Pada saat yang sama, setelah formasi besar diaktifkan, ia mengumpulkan untayan api bintang ilahi dan membimbingnya ke dalam botol harta karun mengkilap. Di bawah perlindungan pohon anggur panjang umur, sisa jiwa naga putih secara bertahap melahap api bintang ilahi, dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Setelah menenangkan sisa jiwa naga putih, Jitiansing kembali ke ruang rahasia dan fokus pada budidaya. Terima kasih telah menonton!